Dari semua series yang dipunyai Xiaomi, kayaknya Poco series paling jadi anak tiri deh. Hai smart buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Poco X-Ray GT setelah pemakaian selama 1 bulan. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Dalam 1 bulan ini, impresi kita untuk desainnya su-su aja sih. Kita gak masalah sebenarnya kalau bodinya dari plastik. Tapi secara layout design, ya kerasa biasa. Soalnya, saudaranya secara kelas lebih rendah kayak Poco M3 Pro lebih menarik sih kalau dilihat. Bodi belakangnya ada tekstur garis-garis gitu, tapi finishingnya mengkilat. Lumayan rentan dengan bekas sidik jari. So, kalian lebih baik pakai casing aja kalau gak mau ribet ngelap-ngelap. Setuan X-N kameranya cukup standar. Platakannya di pojok kiri atas dengan frame yang cukup bumpy untuk mengakomodir 3 lensanya. Cuma, kita cukup impress dengan keunikan bentuk lensanya masing-masing. Terus, sentuhan terakhir ada tulisan Poco di pojok kiri bawah. Kalau di bagian depan dengan dimensi layar di 6,6 inch. Menurut kita, lumayan agak gede sih. Tapi gak terlalu overwhelm. Masih banyak marketnya untuk HP ini. Cocok banget buat kalian yang suka jualan online. By the way, kalau kalian lagi punya bisnis jualan online, kita ada referensi aplikasi untuk menunjang jualan online kalian. Namanya Toko. Sudah di-download lebih dari 1 juta kali. Kalian bisa cari di Playstore atau bisa cek linknya di deskripsi. Cukup download dan daftarkan via nomor telepon kalian. Nanti kalian akan dikirimkan verifikasi. Bisa lewat WhatsApp atau SMS. By the way, ini bukan e-commerce ya. Tapi e-katalog. Kalian bisa mengatur foto jualan kalian. Menambahkan keterangan deskripsi. Setting harga produk. Mengupdate jumlah stok produk. Membuat dan mengedit kategori produk. Mengatur cara penerimaan. Dan set rekening penerimaan pembayaran. Terus, setelah semuanya di-set, cara masar ini gimana? Kalian bisa share linknya di media sosial kalian. Begitu ada yang nge-klik, mereka akan masuk ke dalam tampilan toko kalian. Kalau ada yang memesan tapi nggak percaya gimana? Bisa kok pakai cara COD? Lebih meyakinkan dong? Jadi, kalian serasa punya webstore sendiri. Tapi yang kerennya, ini gratis. Dan bebas komisi loh. Plus, setiap yang berkunjung ke toko kalian, at least nggak ada racun dari toko sebelah yang disajasin dari penyedia platform. Kalau sosial media kita masih sedikit followernya gimana dong? Tenang, aplikasi ini bisa bantu kalian buat iklan di Google atau media sosial kayak Facebook dan Instagram. So, nggak ada cara yang lebih baik dari coba download dan rasain experience-nya sendiri. Gratis ini. Balik lagi ke handphonenya. Dengan layar yang bertipe punch hole, dotnya sedeng lah. Nggak gede, juga nggak kecil. Dan peletakannya ada di tengah. Sebagai perlindungan, hape ini menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi, ini udah paling safety sih. Bezelnya standar aja. Cukup tipis dengan dagu yang agak lebih besar di sisi lainnya. Fingerprint scanner-nya juga ada di samping. Standar hape layar IPS. Dan hape ini secara kelengkapan, ada minusnya. Satu, audio jack 3,5mm yang absen, tapi diganti dongle. Kedua, slot simternya cuma dual slot. So, kita nyaranin kalau kalian yang mau beli hape ini, pilih storage-nya yang paling gede aja, daripada misal. Pengalaman kita dengan layar hape ini cukup mengesankan. Entah kenapa, IPS LCD Poco X3 series itu kerasa lebih cakep aja dengan resolusi Full HD+. Dan refresh rate-nya udah mantep banget di 120Hz. Asik banget diajaknya crawl di Instagram. Dan karena hape ini pake chipset yang lumayan kencang, cukup kepake sih pas main game. Walau cuma Call of Duty Mobile dari gaming list kita, yang support di atas 60fps. Sisanya, kayak masih mentok di 60fps. Saat dipake nge-game, jujur, hape ini kondisinya di kita sangat responsif. Tapi track record series ini agak kurang, jadinya kita nggak bisa bilang full kayak gitu. Untuk lebih meyakinkan, kita coba tes lagi di multi-touch-nya di AnTuTu. Dan, disini sangat responsif. Responsif banget malah. Untuk controllable area-nya, kita juga nggak nemuin masalah. Semuanya bisa diakses. Untuk warna layarnya sendiri, waktu kita tes buka di video HDR, memang bukan layar yang wah banget kayak panel OLED. Tapi, masih cukup sukses di lever warna dengan baik. Dipake nonton film pun udah sangat enak lah menurut kita. Untuk sektor speaker, hape ini menggunakan stereo speaker yang sayangnya, kita nggak terlalu impressed dengan suaranya. Bukan apa-apa ya. Tapi, speakernya Poco X3 NFC, masih lebih baik dalam segi suara. Mirip-mirip lah speaker stereo keluarga Xiaomi, yang selalu diracik dengan settingan basshead. Di hape ini pun juga sama. Bassnya terasa, tapi kalau clarity-nya terasa kurang. Stagging-nya pun nggak luas-luas banget. Ya, cukup aja lah buat kita. Kalau untuk pengalaman kita dengan kamera yang bersetap triple camera, yang terdiri dari 64MP kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP lensa makro. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16MP. Secara warna, Dimensity Series MediaTek emang agak naik sih. Bukan setingkat, tapi dua tingkat lah. Dari yang dulu-dulu. Kalau dulu kan, MediaTek warnanya tuh suka kemerah-merahan. Dan di Dimensity yang kita udah coba, sekarang udah agak mendingan. Udah lumayan kalem, dan enak di mata. Cukuplah memenuhi standar HP 4 jutaan. Tapi, masih agak bermasalah di objek warna putih. Secara detail udah cukup baik, separasi warnanya juga cukup bagus. By the way, untuk autofocusnya masih butuh perbaikan. Kadang suka miss fokus, tapi ini minor sih. Untuk HDR-nya layaknya HP Xiaomi yang lainnya, ya paling gitu lah. Kalau untuk ultrawide-nya cukup oke, dan gak terlalu jauh dari hasil foto biasa. Kalau untuk mode potretnya juga cukup B aja, gak terlalu dalem dan rapi. Tapi, warna dan detailnya cukup keluar. Kalau di kondisi low light, ya yes-nya lumayan ngebantu bikin gambarnya lebih stabil. Jadi, kita gak menemukan kesulitan mengambil gambar di malam hari. Secara detail udah pasti turun kalau kalian negasin banget. Tapi, kalau kasat mata, ya enak-enak aja dilihat. Kalau kita gunain night mode-nya, kayak yang udah-udah, kenaikan warnanya gak terlalu signifikan. Jadi, kurang berasa. Malah kita lebih suka tanpa night mode. Untuk kamera selfie-nya, warna yang dihasilkan cukup real kayak aslinya, cuma secara detail agak kurang. Mode potretnya pun menurut kita masih kurang dalam. Kalau gak rapih mah, udah standar lah. Untuk harga HP segini, pindah ke perekaman kamera belakangnya. Sudah bisa merekam di 4K 30fps. Karena sudah dilengkapi EIS, hasilnya cukup stabil. Secara warna lumayan natural dengan autofocus yang bisa diandalkan. Tapi, gak cepet-cepet amat. Terus, ada 1080p 60fps, yang menggunakan EIS juga. Secara warna hampir mirip-mirip, cuma beda fps dan kegunaan aja sih. Terus, kalau mau buat diajak jalan dan pengen lebih stabil, ada opsi 1080p 30fps dengan steady mode, yang secara detail jadi drop, cuma kestabilannya meningkat. Ini 1080p 30fps dari Poco X3 GT. Kalau untuk perekaman video depannya, cuma support di 1080p 30fps dengan EIS. Hasilnya secara HDR berasa kurang banget. Tapi kalau pewarnaannya mendekati aslinya, dengan detail yang standar aja lah menurut kita. Satu bulan lebih kita nungguin HP ini untuk dapet update, tapi gak dateng-dateng juga. Cukup mirip experience-nya dengan Poco M3 Pro 5G. Bahkan, sekedar security patch-nya itu terakhir di 1 Juni 2021. Dan sekarang udah Oktober. By the way, saat pertama kali kalian terima HP-nya, layaknya standar HP grup Xiaomi. Paling nggak, storage kalian akan kemakan dari 19-20GB. Dan di sini, sampai 24GB-an. Sistemnya sendiri sih, padahal cuma 12-13GB. Jadi, karena bloatware yang mereka bawa, cukup penuh sih. Tapi bisa di-uninstall. Untuk kelengkapan sensor ya, udah cukup lengkap lah. Di harga segini, respon biometriknya pun juga bisa diandalkan. Mau fingerprint sensor, ataupun face unlock. Penangkapan sinyalnya juga cukup bagus. Dan kita jarang ngalamin hilang sinyal. Walau di sini sering hujan, bar sinyalnya cukup penuh lah. Waktu pas kita speed test pun, cukup oke hasilnya. Dan untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, udah cukup lumayan, walau bukan yang terkencang dari HP-HP yang udah pernah kita coba. Setidaknya, cukup stabil di 4 bar. Kita tes pake router di lantai 1, dengan jarak 12 meter. Dari tempat biasa kita ngetek, pas kita speed test pun, hasilnya lumayan memuaskan. Nah, yang keren nih, storage-nya ngebut loh. Pake UFS 3.1. Skornya nyentuh di 60 ribuan. Kenceng banget lah. Plus, HP ini udah ada NFC, untuk menunjang kebutuhan kalian dengan perimanian. Untuk performa sehari-hari, HP ini dibekali chipset Mediatek Dimensity 1100. Sedangkan, untuk RAM-nya 8GB, dan storage-nya kita pake yang 256GB. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, udah dapet di 580 ribuan. Kenceng juga ya, kalau performa di gamenya, lumayan lah, bisa diadalkan. Untuk di PUBG Mobile, kalau kalian mengharapkan udah bisa di-smood 90 fps, harus tahan dulu ya, karena masih mentok di-smood ekstrim. Kalau mau grafiknya mentok, bisa di-HDR Ultra. Pengalaman bermainnya udah cukup lancar, kita jarang nemuin frame drop juga di sini. Garo-nya juga sangat responsif. Cuma, ini kalau kita pake smooth ekstrim. Kalau lagi di-HDR Ultra, ya berasalah ngelek-ngelek tipis, tapi nggak terlalu signifikan. Suhunya sendiri paling tinggi yang kita bisa dapet, ada di 42 derajatan. Kalau untuk Mobile Legends, kalian bisa main di Ultra HFR. Dan experience-nya udah sangat enak di HP ini. Semua efek dan grafiknya sangat smooth. Kita nggak nemuin frame drop juga. Kalau untuk suhunya, paling tinggi ada di 40 derajatan. Kalau untuk Call of Duty Mobile, beda cerita. Kalian udah bisa main di balance 90 fps, tapi cuma bisa di multiplayer. Dan udah lumayan lancar di settingan ini. Jaranglah kejadian frame drop. Dan kalau untuk settingan mentoknya, kalian bisa main di Very High Max di Battle Royale. Tapi kita kurang nyaranin sih sebenarnya main di settingan ini. Soalnya kadang suka ada ngelek-ngelek yang tak terduga. Suhu tertingginya ada di sekitar di 42 derajatan. Kalau Genshin Impact, settingan rekomendasinya sebenarnya cuma di medium 30 fps. Dan kalian bisa main cukup nyaman di sini sebenarnya. Cuma kalau kalian naikin fps-nya, mulai deh berasa agak ngeleknya. Dan kurang nyaman. Kalaupun kalian mau main di 60 fps, at least kalian mainnya di settingan low 60 fps aja. Baru deh agak lumayan. Ya nggak lancar-lancar amat. Suhu tertingginya di sini kita bisa dapat di 43 derajatan. Kalau untuk baterainya sendiri, cukup besar lah untuk di sekarang, di 5000 mAh. Sebenarnya baterainya cukup irit kalau dipakai standar-standar aja dengan nge-game dikit-dikit. Untuk mencapai SOT 8 jam, bisa kok. Cuma kalau dipakai nge-game, ya lumayan lah turunnya. Sebagai gambaran, kita main game dengan speaker full. Brightness-nya di 80% dan refresh rate-nya di 120Hz. Untuk PUBG Mobile, kita main selama 40 menit. Di Smooth Extreme, baterainya berkurang 11%, dari 82% ke 71%. Kalau untuk Mobile Legends, di Ultra High Fire, kita main selama 30 menit. Baterainya berkurang 7%, dari 71% ke 64%. Kalau CODM, main di Low Max, selama 40 menit, baterainya berkurang 11% juga, dari 64% ke 53%. Dan Genshin Impact, kita main selama 1 jam, di settingan Low 60 fps. Baterainya berkurang 18%, dari 53% ke 35%. Kalau untuk pengecasan yang sendiri, support di 67W maksimal. Dan asli, ini cepet banget ngecasnya. Untuk waktu pengecasan dari 1-100%, kita cuma butuh waktu di 44 menitan aja. RAPE ini sebenarnya cukup oke di kelas harganya, cuma support update-nya aja nih, yang agak telat banget. Kalau diurutin skala prioritas, update dari semua line-up Xiaomi, VIP jelas Mi Series. Kalau bisnis kelas, Redmi Series. Dan ekonomi kelas, ada di Poco Series. Ini berdasarkan pengalaman kita ya. Mi Series pas kita pegang 2 minggu, udah ada update. Redmi Series dalam sebulan, udah ada update juga. Poco Series udah 2 produk yang kita pegang, setelah kita tungguin selama sebulan, masih belum dapet juga. Padahal harga HP ini gak sepele loh, bahkan untuk sekedar security patch aja. Kalau untuk produknya sendiri, sisanya cukup oke lah. Yang paling kita suka itu ada di layarnya. Selain warnanya yang bagus, perlindungannya juga mantap. Terus hasil kameranya, tapi yang di belakang aja, depannya enggak lah. Untuk gaming cukup oke sih, cuma kalau berkaca dari gaming test waktu pas kita pertama kali beli, ada potensi overheat. Makanya kita nungguin banget update-nya. Sisanya so-so aja lah. Oh iya, satu lagi, nge-charge-nya cepet banget. Minusnya yang cukup berasa, slot SIM tray-nya yang gak bisa dimasukin microSD, jadi ini agak maksa kita untuk pilih storage yang lebih besar. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you, boy, and be smart, boy. See ya! See ya!